Nah terjadinya debatable persoalan pergantian ketua Itu yang menjadi debatable di media masa Baik surat kabar maupun media online Dalam mekanisme instruksional Parti Gerita Itu dikenal ada instruksi dari Badan Seleksi Organisasi Badan Kehormatan Organisasi dan Dewan Kehormatan Organisasi Dalam konteks ini Anda tidak lakukan restrukturisasi dan revitalisasi di delapan kabupaten Setelah melalui evaluasi yang berkepanjangan selama satu tahun ini Salah satu contoh Dalam restrukturisasi kepengurusan Bone termasuk dalam intai atau dalam hal optik dari pengurus DPP bahwa tidak bergerak Tuh, Bone, Makassar, Pangkep, Sidrap, Bulunggumba Terus ada Luhu, ada Lai Palopo, ada Luhu Timur dan ada Luhu Utara Dari delapan ini semua bahan koordinator Jadi pemaknaan aspek koordinator adalah Dengan sendirinya muncul koordinator karena ada atas perintah DPP ke DPD DPD menunggaskan kepercayaan orang yang terpercaya menangani organisasi ini Di DPC masing-masing Pemaknaan kata koordinator adalah Kalau Pak, kiasa maknanya dia adalah pimpinan tertinggi di kepengurusan DPC Masa koordinator ini mencabuk, melekat hak dan kewenangan pimpinan tertinggi di DPC Gelidra Kabupaten Bone Kebetulan saya dituju dalam pleno DPD Bahwa saya ditugaskan untuk menata melakukan restrukturasi dan melakukan revitalisasi Dalam kepengurusan DPC Gelidra Kabupaten Bone Ini yang perlu supaya di dalam hal ini tidak terjadi debet-debel Dalam konteks inilah kita lakukan restrukturisasi kepengurusan Mulai ketua sampai perangkat organisasi itu dalam konteks ini kita evaluasi Tidak menutup kemungkinan ketua sekretaris sama pemurus lain kita ganti Karena ada filosofi dari Parti Gelidra Parti Gelidra adalah partai yang mempergunakan lokomotif Tidak menonton!